Untuk meminimalisasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di kawasan pasar besar Palangkaraya yang dari hari ke hari terus bertambah. Tim kugus tugas penanganan COVID-19 Palangkaraya melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kawasan pasar tersebut. Seluruh tempat mulai dari lapak dagangan, bangunan pertokohan, hingga jalur pengunjung pasar besar dilakukan penyemprotan cairan disinfektan secara massal oleh petugas gabungan. Sterilisasi pasar besar ini akan dilakukan selama tiga hari, sehingga seluruh aktivitas jual-beli untuk sementara ditiadakan. Para pedagang mengaku untuk kebaikan dan demi kesehatan bersama, mereka tidak keberatan dengan adanya penutupan aktivitas pasar besar selama tiga hari tersebut. Mendukung menghilangkan virus, virus-virusnya kan kayak itu, bukan arti kata bahwa itu esok disemprot lagi, esok disemprot lagi, ini ada penyemprotan sampai tiga kali. Dalam tiga hari kan? Dalam tiga hari kan, aku setuju banget, setuju, biar kita normal kembali pasar kita ini. Tidak ada lagi yang uas-uas, ada virus, kita matikan sudah virus itu. Sementara itu, wali kota Palangkaraya, Fahirit Naparin, yang memantau langsung kegiatan sterilisasi mengatakan, setelah melakukan sterilisasi massal selama tiga hari, pihaknya juga akan melakukan repites massal terhadap para pedagang di pasar besar. Plaster-plaster kan cukup banyak yang ini, dan jadikan kita juga bagaimana, yang pertama upaya untuk memotong wantar-rantai, tetapi tidak juga sambil perekonomian pun tetap berjalan, seperti itu, kita mengusahakan seperti itu. Jadi salah satunya karena disini terjadi plaster. Itu pasti tetap, yang pasti paling penting adalah untuk masyarakat edukasi, bagaimana protokol kesehatan, ya kan, terus juga kita tetap akan melakukan nanti yang namanya rapid test kesehatan, test test swab, dan lain-lain. Yang pasti, pembersihan ini mudah-mudahan nanti menjadi edukasi, edukasi dalam arti pemahaman masyarakat, dan juga para pedagang mereka akhirnya mengikuti protokol kesehatan. Data pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Palangkaraya bertanggal 14 Juni mencatat. Untuk klaster pasar besar, sudah 96 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan rincian, 60 orang pedagang, dan 36 orang lainnya merupakan pengunjung pasar, serta keluarga yang sempat berkontak erat dengan pasien positif tersebut. Dari Palangkaraya, Dede Sabtajaya, dan Ririn Binti, melaporkan.